Tim Nasional Sepak Bola Thailand harus menelan pil pahit setelah terpaksa gugur di Laga Perdana Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menghadapi Kuwait dalam pertandingan yang penuh ketegangan tadi malam. Kualifikasi Piala Dunia adalah momen yang selalu dinantikan oleh para pecinta sepak bola di Thailand. Namun harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 tampaknya telah pudar seiring dengan hasil buruk yang diraih oleh Tim Nas Thailand dalam pertandingan tersebut. Pelatih Tim Nas Thailand mengaku bahwa kekalahan ini sangat mengecewakan. Dia merasa bahwa timnya telah berusaha keras untuk menyiapkan diri, tetapi pertandingan ini menjadi salah satu yang penuh tekanan. Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Kami telah bekerja keras dalam persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia ini dan saya tahu bahwa para pemain juga telah berjuang keras. Namun dalam sepak bola, kadang-kadang hasil tidak selalu sesuai dengan harapan kita, ujar Sirisak. Para pemain Tim Nas Thailand juga menyampaikan pesan terima kasih kepada penggemar mereka melalui media sosial. Mereka berjanji akan terus berjuang keras untuk prestasi yang lebih baik di masa depan. Kualifikasi Piala Dunia adalah kompetisi yang selalu penuh kejutan dan meskipun Thailand harus gugur di laga perdana, masih ada peluang untuk memperbaiki posisi mereka dalam sisa kompetisi. Tim Nas Thailand harus segera memfokuskan diri pada pertandingan berikutnya dan berusaha keras untuk meraih kemenangan. Kegagalan di laga perdana bukanlah akhir dari perjalanan Tim Nas Thailand dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masih memiliki banyak peluang untuk mengukir prestasi dan mewujudkan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia. Semua mata akan terus tertuju pada perjuangan Tim Nas Thailand dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!